Intro Pasukan Hezbollah dari Lebanon kembali meluncurkan balasan atas kekejaman Zionis di jalur Gaza Hanya dalam waktu 24 jam, Hezbollah meledakan 6 situs vital Zionis Akibat serangan itu, sejumlah tentara tewas dan Israel mengalami kerugian besar Dilansir dari Al-Mayadin, Hezbollah meluncurkan retetan serangan itu pada Kamis 29 Februari kemarin Ada pun serangan pertama, Hezbollah menargetkan barak militer Jal Al-Alam yang tengah digunakan pasukan Zionis untuk berkumpul Serangan kedua, Hezbollah menyasar pertemuan pasukan pendudukan Israel di lokasi Bukit Kobra Serangan itu pun dilanjutkan ke markas militer Al-Ramta di Peternakan Seba Lalu Hezbollah juga menargetkan pemukiman Elon di perbatasan dengan roket Katiosa Ada pun dua serangan terakhir, Hezbollah meledakan roketnya di situs militer roisat Al-Alam dan juga pemukiman Gorin Hezbollah mengklaim sejumlah serangan itu tepat sasaran dan membuat sejumlah tentara tewas dan terluka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia